Intro Sebagai partai politik tentu ini satu kewajiban untuk kita melakukan silaturan Terutama menghadapi pilkada kita kan harus menjalin menjajaki kerjasama Itu adalah suatu kewajiban ya Apalagi partai PDI Perjuangan yang sekarang sebagai partai memenang Tapi kita tidak boleh eksklusif Kita harus bekerjasama dengan partai-partai lain untuk membangun bangsa dan membangun daerah Karena membangun bangsa dan membangun daerah itu tidak bisa sendiri Kita harus bekerjasama dengan partai lain Kebetulan kita bertetangga kan PDI Perjuangan dan Gerindra ini Jadi ini satu momentum yang sangat positif dan baik Untuk mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan kerjasama ini Banyak kesamaan ya Banyak kesamaan antara PDI Perjuangan termasuk juga niat Niat kita untuk bekerjasama di pilkada Mudah-mudahan tidak ada arah melintang PDI Perjuangan dan Gerindra bisa maju bersama Kami melihat PDI Perjuangan ini mempunyai pengalaman sebagai pemenang pemilu legislatif 6 periode pemilu legislatif dan 4 pemilu kadar sebagai kepala daerah maupun wakil bupati Bagi kami, karena ini sebagai instruksi arahan dari pusat Bahwa kader perjuangan politik para kira harus bisa mengamankan kebijakan di pusat Apalagi Pak Prabowo mempunyai program penggulan makan siang gratis maupun kebagian susu gratis Saya kira sahabat-sahabat PDI Perjuangan ini bukan hal yang aneh Kami sudah 4 periode malah melintang di legislatif Sudah terbiasa bersahabat dengan teman-teman PDI Perjuangan Insya Allah 2009 ini kita sudah pengalaman di pemilu presiden Berkoalisi kerjasama politik dengan PDI Perjuangan Ini penjajakan awal dan yakin optimis Bagi kami, PDI Perjuangan kan juga sudah beberapa kali mengikuti momen pilgada Saya kira kadang-kadang PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, maju-maju bersama